Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersamaku, Murasakitau agak ini guys ya, agak apa, oh mabushi guys, mabushi, silau guys oke guys, hari ini kita pergi ke Book Off guys apa itu Book Off? Book Off adalah toko barang-barang bekas guys ya nah, langsung aja kita cabut guys ini sambil jalan aku jelasin guys, Book Off itu apa guys ya jadi Book Off itu toko barang bekas guys ya jadi Book Off ini dapat barangnya dari apa, dari orang-orang yang barang-barang pribadinya sudah tidak diperlukan terus mereka datang ke toko Book Off ini untuk dijual kembali guys ya tapi dengan harga yang murah pastinya nah, si Book Off ini nantinya bersih-bersihin, dirapikan lagi, dibetulkan lagi guys ya nah, kalau sudah ready mereka jual kembali lagi guys ya mereka pasang lagi display-nya di toko mereka guys ya tapi dengan harga yang murah juga guys harga yang terjangkau guys ya nah, banyak barang-barang yang bagus guys barang-barang yang langka gitu guys ya yang limited edition jadi kalau mau cari misalkan DVD film apa gitu atau film-film lama yang memang bagus gitu guys ya yang langka gitu guys ya juga bisa ke Book Off guys ya untuk cari barangnya guys ya atau bisa cek dulu di online guys ya bisa online bisa pesan barangnya juga dari internet juga bisa guys ya tapi aku lebih senang untuk pergi langsung ke tokonya guys seperti itu guys penjelasannya kurang lebih nah guys, sementara lagi kita sampai di Book Off guys ya di toko Book Off oke, kita ke sini guys, sini guys Book Off oke guys, kita langsung aja ke Book Off nya guys ya cari barang-barang yang bagus guys ya oke guys check it out hey 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 Terima kasih telah menonton 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 Harganya sekitar 710 yen guys ya Jadi kalau sama pajak 780 yen Ini kalau dirupiakan mungkin sekitar 90 ribu rupiah guys ya DVD ini guys Ini isinya ada 2 guys kalau nggak salah Ya sekitar 2 lah 2 CD guys Ini limited edition nya guys jadi kumpulan DVD kumpulan kalem-kalemnya guys Nah yang kedua adalah aku beli ini guys Mr. Children Mr. Children CD guys ya CD musik Jadi aku suka musik guys Kebetulan kalau Mr. Children ini istri juga suka guys Jadi istri mertua juga suka Jadi kalau mereka naik mobil ini kan Mereka bisa juga bisa mendengarkan mereka bisa mendengarkan guys ya Nah jadi Book of barang bekas di Jepang itu masih banyak Masih banyak guys ya Dan banyak peminatnya guys ya banyak pengunjungnya Jadi orang-orang Jepang juga masih banyak yang Nyari buku-buku yang bekas Nyari DVD-DVD yang bekas dan lain-lain guys ya Jadi intinya barang bekas itu masih Banyak dicari guys ya Sama orang-orang guys Jadi kalau kalian punya barang Yang nggak diperlukan lagi Mungkin kalian bisa pikirkan untuk Dijual kembali atau Diberikan ke orang lain Karena itu akan Ada nilainya guys ya Ya daripada dibuang ketong sampah Lebih baik diberikan ke orang lain Atau dijual kembali dengan harga yang sangat-sangat murah guys ya Apa-apa guys yang penting Kita bisa menghargai Barang tersebut guys ya Karena disitu ada kenangannya Ada segala macamnya Misalkan buku Daripada kita buang ketong sampah Kita kasihkan ke orang lain Karena Kita inginnya Supaya buku itu dibaca oleh orang lain juga gitu guys ya Jadi ilmunya itu bisa dibagi Bisa bermanfaat buat orang banyak Nah Begitu guys Oke guys Kita pulang aja guys Ke rumah Karena sebentar lagi aku harus Jemput Jemput Istri Jemput dari kerjaannya Dan aku harus ke Aku harus sholat Duhur dulu guys ya Karena Sholat Duhurnya Waktu duhurnya udah Udah tiba guys ya Oke guys Makasih udah stay tune Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Tapi guys Jangan lupa Di subscribe dulu guys ya channelnya Di like Comment and share guys ya Oke guys Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao